Terkini Denny Cagnan membuat pengakuan mengejutkan usai menikah dengan Bella Bonita. Padahal usia nikah Denny Cagnan dengan Bella Bonita belum ada sepekan lamanya. Tapi Denny Cagnan mengaku sudah keramas hingga 16 kali selama nikah dengan sang istri, Bella Bonita. Sebagai pengantin baru, Denny Cagnan akui wajar jika fisiknya berbeda dari sebelum nikah. Apalagi saat ini Denny Cagnan ingin segera punya momongan dari sang istri Bella Bonita. Usai Denny Cagnan resmi menikah dengan Bella Bonita pada 7 Juli 2023 lalu, kini ia membongkar soal urusan ranjang. Denny Cagnan mengaku ia keramas sampai 16 kali usai menikah dengan Bella Bonita. Memang, Denny Cagnan sudah ngebet ingin punya momongan. Melansir dari laman YouTube Siu Entertainment pada Rabu, 12 Juli 2023, saat itu Denny tampil bernyanyi di Perambanan Jazz 2023. Mantan kekasih Happy Asmara ini akui sudah 16 kali keramas walau pernikahannya belum sampai sepekan. Sebelumnya, ia memang ingin segera memiliki momongan. Ia berencana untuk mendapatkan anak pertama anak laki-laki. Keinginan Denny Cagnan tersebut terungkap setelah isi pesan WhatsApp-nya dibocorkan oleh salah seorang teman bernama Migya Sadewa melalui Instagram Story. Dalam pesan tersebut, suami Bella Bonita ini menanyakan caranya mendapatkan anak laki-laki. Dia bahkan tercatat mengirimkan pesan tersebut dini hari, yakni pukul 1.57 waktu Indonesia Barat. Isi pesan tersebut pun diperlihatkan Migya pada pengikutnya di Instagram dan menandai akun Denny Cagnan. Di sisi lain, Denny hanya tertawa melihat keusilan temannya yang mengungkap isi pesannya di WhatsApp perihal anak. Penyanyi Denny Cagnan rela melakukan satu hal pada dini hari demi punya anak laki-laki dari Bella Bonita. Perbuatan tidak terduga Denny Cagnan pada dini hari itu justru diungkap teman suami Bella Bonita. Artis Denny Cagnan baru saja menikah dengan Bella Bonita sudah ingin tancap gas segera mempunyai momongan. Ternyata Denny Cagnan ingin anak pertamanya dengan Bella Bonita berjenis kelamin laki-laki. Demi mewujudkan keinginannya itu, Denny Cagnan nekat melakukan satu hal pada dini hari. Baru lima hari jadi suami Bella Bonita, penyanyi Denny Cagnan sudah ngebet punya anak laki-laki dari istrinya. Keinginan Denny Cagnan tersebut terungkap setelah isi pesan WhatsApp-nya dibocorkan oleh salah seorang teman bernama Migya Sadewa melalui Instagram story. Ternyata pada dini hari itu, hal yang dilakukan Denny Cagnan bertanya kepada salah seorang temannya melalui pesan WhatsApp. Dalam pesan tersebut, suami Bella Bonita ini menanyakan caranya mendapatkan anak laki-laki. Dia bahkan tercatat mengirimkan pesan tersebut dini hari, yakni pukul 1.57 waktu Indonesia Barat. Isi pesan tersebut pun diperlihatkan Migya pada pengikutnya di Instagram dan menandai akun Denny Cagnan. Di sisi lain, Denny hanya tertawa melihat keusilan temannya yang mengungkap isi pesannya di WhatsApp perihal anak.